Harta yang menyelamatkan kita di kehidupan akhirat adalah harta yang kita distribusikan atau kita titipkan, bukan harta yang disimpan. Mari kita budayakan terima kasih. Apa yang kita terima, jangan lupa kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Saya yakin sebagian besar dari Anda ingin semakin kaya. Video-video di Youtube yang membahas kekayaan sudah begitu banyak. Baik dibahas oleh orang yang memang sudah kaya raya, atau juga dibahas oleh motivator yang mengajarkan kekayaan. Inti pesan dari video-video tersebut adalah perbanyak pintu masuknya uang dan kurangi jumlah pintu yang menyebabkan uang keluar. Kata mereka, jangan jadi ember bocor. Ada yang masuk, tetapi bocornya banyak. Sehingga air atau uang cepat habis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan inspirasi menarik agar kita semakin kaya raya. Saya menuturkan melalui sebuah kisah. Di zaman Nabi Musa, ada sepasang suami istri yang hidupnya penuh dengan kemiskinan, penuh dengan derita. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika, tatkala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang Nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya? Lalu sang suami menjawab, ya benar, Musa bisa bicara langsung dengan Tuhannya. Kemudian sang istri berkata, kenapa kita tidak pergi saja kepada Musa untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kesengsaraan. Dan meminta Musa agar ia berbicara kepada Tuhannya, agar dia menganugrahkan kepada kita kekayaan yang berlimpah. Akhirnya, mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu, Nabi Musa pun bermunajat menghadap Allah SWT dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Dan Allah pun kemudian berfirman kepada Musa. Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Tetapi kekayaan itu, aku berikan hanya satu tahun. Dan setelah satu tahun, akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali. Lalu, Nabi Musa menyampaikan kepada sepasang suami istri, kepada mereka, bahwasanya Allah telah mengabulkan permohonan mereka. Dengan syarat, kekayaan itu hanya satu tahun lamanya. Dan mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Happy sebelumnya miskin, dijanjikan akan dapat kekayaan. Nah, beberapa hari kemudian datanglah riski yang berlimpah dari jalan yang tidak diketahui dari mana arahnya, tidak diduga-duga. Dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Tadinya penuh derita, sekarang dipenuhi dengan kebahagiaan. Lalu, sang istri berkata kepada suaminya. Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin. Dan menyantuni anak-anak yatim. Mumpung kita masih punya kesempatan. Karena setelah setahun, kita akan kembali miskin. Back to basic. Sang suami kemudian menjawab, baiklah. Kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Siapapun yang membutuhkan, kita bantu. Dan kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan. Membangun tempat-tempat singgah bagi para musafir. Atau orang-orang yang dalam perjalanan. Sehingga orang-orang yang dalam perjalanan itu dapat penginapan gratis. Dapat makan gratis dari mereka. Dan mereka pun menyediakan makanan gratis. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Setelah satu tahun berlalu. Mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan. Sampai mereka lupa bahwasannya sudah setahun lebih mereka menjadi orang kaya. Dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Dan kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya Rabb, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya satu tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka. Pada kemiskinan seperti semula. Kemudian Allah pun berfirman kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku telah membuka satu pintu rezeki kepada mereka. Tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Dan wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah, lebih dermawan daripada aku. Nabi Musa pun menjawab, Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Saya sangat meyakini kisah tersebut di atas. Karena saya juga mengalami dan bertemu dengan banyak orang seperti kisah di atas. Harta titipan dari Allah akan semakin berlimpah. Bukan saat disimpan, tetapi saat banyak distribusikan. Baik digunakan untuk membantu modal bisnis orang-orang yang punya keahlian, maupun disedekahkan kepada yang benar-benar perlu, yang benar-benar membutuhkan. Maka saya termasuk yang heran apabila ada yang mengatakan, Hidup jangan sibuk mencari harta, sebab harta tidak bisa dibawa ke akhirat. Anda pernah mendengar orang yang berucap demikian? Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang punya pendapat seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah pendapat ini tepat? Kalau saya biasanya menimpali, harta bisa dibawa ke akhirat. Caranya dengan dititipkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa dengan cara kita membantu janda, anak yatim piatu, membantu orang miskin, orang yang membutuhkan, memberikan biasiswa, dan lain sebagainya. Jadi, harta yang menyelamatkan kita di kehidupan akhirat adalah harta yang kita distribusikan atau kita titipkan, bukan harta yang disimpan. Mari kita budayakan terima kasih. Apa yang kita terima, jangan lupa kita kasih. Kasih, kasih. Supaya apa? Supaya sang pemilik rezeki lebih lama, lebih banyak menitipkan harta kepada kita. Selain itu, uang itu seperti makhluk hidup. Dia akan berkumpul dengan yang sejenis. Kambing berkumpul dengan kambing, harimau berkumpul dengan harimau, kucing berkumpul dengan kucing. Ini ada cerita menarik ini ya, berkaitan dengan ini ya. Harimau itu mengadakan pesta pernikahan, karena yang mengadakan pesta pernikahan harimau, maka yang hadir tentu harimau. Eh, ternyata ada satu kucing yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Maka harimau yang hadir menegur kucing. Eh, kucing, ini pernikahan harimau, kenapa kamu datang? Sang kucing dengan cepat menjawab, jangan begitulah bro, bro. Sebenarnya saya juga dulu harimau. Setelah menikah, saya menjadi kucing. Anda harimau atau kucing? Oke, kembali-kembali ke cerita asli tadi ya. Kembali ke laptop kalau kata Tukul. Nah, apa tadi? Sesuatu yang sejenis akan berkumpul dengan yang sejenis. Begitu pula berlaku bagi uang. Biasanya uang receh akan berkumpul dengan uang receh. Uang ribuan berkumpul dengan ribuan. Dan uang seratus ribuan berkumpul dengan seratus ribuan. Nah, saat berkumpul, ibarat makhluk hidup, mereka akan saling bercerita. Eh, majikanku baik banget loh. Yuk kita datang ramai-ramai ke majikanku. Yuk, yuk mau. Karena kita akan diperlakukan baik dan akan digunakan untuk kebaikan. Ya, maka apabila seseorang menyumbang recehan, padahal dia punya banyak yang tidak receh, maka yang akan datang kepada orang tersebut adalah receh. Apabila kita menyumbang miliaran, maka uang yang akan datang kepada kita adalah miliaran. Dan semakin banyak yang kita distribusikan, maka semakin banyak uang tersebut mengajak sahabat-sahabatnya datang untuk menemui kita. Wajar apabila orang yang rajin berdema, ia akan semakin kaya. Asik? Atau asik banget? Tetaplah menjadi pemimpin, yang benar-benar memimpin, dengan cara lebih sering, lebih besar, dan lebih banyak mendistribusikan harta yang sang pemilik rezeki titipkan kepada kita. Insya Allah, berbagai keajaiban akan datang menghampiri kita. Silih berganti, tiada henti. Mau? Banyak-banyaklah berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.